Sementara itu di Serang, Banten, calon presiden nomor urut dua Prabowo Subianto mengibarkan bendera Palestina dan membagikan baju hingga coklat saat berjumpa dan menyapa warga. Dalam perjalanan menuju agenda doa bersama ribuan Kiai, Prabowo sempat membeli bendera Palestina dan langsung mengibarkannya di sepanjang perjalanan. Di acara musyawarah Kerja Nasional Majelis Ulama Indonesia, Prabowo berbicara tentang pengalamannya dalam mengikuti pemilihan presiden yang bukan sekali ini saja diikuti. Prabowo pun sempat berkelakar, jika kalah dalam pilpres kali ini, dirinya akan mengisi waktu di hari tua dengan naik gunung. Ini di depan bapak-bapak sekalian, karena itu saya berdiri di penerakyat Indonesia, saya minta mandat untuk kita rebah nasib bangsa kita. Tapi kalau saudara tidak memberi masalah kepada saya, saya tidak apa-apa. Saya seorang patriot, saya akan naik gunung. Terima kasih. Demi Allah, saya hanya mau lihat bangsa saya terhormat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.